Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya apa kabar dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno Oke nih, di video kali ini saya ada 2 rekomendasi tema keren temus akar MIUI 14 Tapi tema ini juga bisa keren digunakan di MIUI 13 Dan sebelum kita lanjut ke video reviewnya secara keseluruhan Bagi teman-teman yang belum subscribe Mungkin hal gak baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru Dan oke nih, ini adalah rekomendasi tema yang pertama Untuk rekomendasi tema pertama ini kalian bisa menemukan temanya dari region Indonesia Ataupun dari region India Dan untuk full reviewnya seperti biasa nih Kita akan mulai dari homescreennya terlebih dahulu Oke, di bagian atas ini ada widget yang cukup keren ya Widget jam, hari, kalender tanpa adanya perakiran cuaca Tapi widgetnya ekstrimnya lain daripada yang lain Ini sesuai banget dengan karakter pada tema ini Sementara untuk icon pack pada tema ini Yang trik untuk icon packnya Dia ramai banget ya Tapi ini lain daripada yang lain Carang banget untuk tema-tema yang menggunakan icon pack seperti ini Contra center pada tema ini ada perubahan Begitu perlu untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal Dan untuk indikator baterainya disini keren banget Dan untuk bar sinyal disini ada perubahan juga Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barannya Oh iya, tema ini hanya kompatibel secara keseluruhan di mode gelap Waban telepon pada tema ini ada perubahan Untuk numerik nomornya dia keren ya Sementara untuk kontak Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan Termasuk tema ini berubah juga di bagian aplikasi ya Pesan sistem Dan oke nih, ini adalah tampilan untuk di bagian balon catnya Resin app pada tema ini Sorry, maksudnya gesture animasi pada tema ini ada perubahan Untuk gesture animasi ini keren banget Ada gambar kayak gini ya Gambar apa ini Aku sendiri nggak tahu Kalau di zaman aku dulu kecil ini sih Gambar ada film kartun ini Limenjuan gitu ya Tapi untuk ini karakternya mungkin agak sedikit berbeda Sementara untuk build gesture pada tema ini Masih menggunakan tampilan yang standar Dan untuk navigasi bar Tema ini yang pasti udah ada perubahan Dan untuk resennya pada tema ini ada perubahan Di bagian atas ini untuk opsi jendela mengambangnya Dia keren banget Ada Xbox Dan ini untuk pembersihnya keren ya Pindahin dia ada yin dan yang Dan ini sama seperti yang ada di gesture animasi itu Dan untuk standar atau setting pada tema Manny ini unik banget Setelahnya dia keren ya Ada gambar tokoh utama pada film Ini Tokyo Revenger gitu ya Dan ini ada tampilan untuk di bagian settingnya Tentang telepon Logo dari Mi A14 disini masih menggunakan tampilannya standar Tapi secara keseluruhan disini semuanya udah berubah Nah disini agak tren baru ya Dia ada di sebelah samping kiri gitu Untuk di bagian opsinya Sementara di bagian kanannya dia full of wall Ini untuk tampilan baru biasanya Sekarang ini banyak tema-tema yang sempurna Tapi ini keren ya Dan sayangnya untuk logo dari Mi A14 itu Tembus hingga ke bagian dalam Dia masih menggunakan tampilan yang standar Atau dalam kata lain gak ada perubahan di bagian sini Yang pasti tema ini tembus hingga ke aplikasi pesan Whatsapp Dan ini adalah tampilan untuk di bagian luarnya Sementara untuk tampilan di bagian dalamnya Dia masih menggunakan tampilan yang standar Ya kebanyakan tema-tema sekarang yang tembus hingga ke aplikasi pesan Whatsapp Emang dia gak tembus hingga ke bagian dalam Dia hanya di bagian luarnya aja Danok ini Ini adalah tampilan untuk di bagian lock screen Untuk di bagian lock screen Wallpapernya masih sama seperti yang ada di bagian home screen Tadi ini ya sih aku mau ganti untuk tampilan wallpapernya Tapi disini wallpapernya udah menciri khaskan dari karakter Dari tema ini Dia ada Tokyo Revenger gitu Di bagian atas ini ada kata-kata support gitu ya Ada follow instagram, telegram, dan juga youtube channel Dan di bagian bawah sini ada widget jump hari kalender tanpa adanya perakhiran Coba jadinya ada tulisan lock screen Saingin di bagian lock screen ini gak ada shortcut aplikasi pemutar musik Danok ini buat teman-teman yang ingin mencoba tema ini Kalian bisa menggunakan tema ini dari region Indonesia Ataupun dari region India Kalian bisa menggunakan tema ini dengan judul DVRX Tok Rev Ila Ukuran valor tema ini yang lumayan besar ya 63,2 MB Tapi setara dengan tema yang kita dapatkan itu Tembus hingga ke akar Dan tema yang pasti juga keren banget Desainer dari tema ini adalah Iyana Nah dan oke nih sekarang kita akan lanjut untuk rekomendasi tema keren yang kedua Dan oke nih untuk rekomendasi tema kedua nih temanya yang tadi saya singgung di awal video Jadi tema ini bisa kalian gunakan di MIUI 12, 13, dan juga MIUI 14 Dan di MIUI 14 itu masih tembus secara keseluruhan Walaupun emang gak tembus hingga ke aplikasi pesan Whatsapp Karena pada dasarnya dulu waktu aku review tema di MIUI 12 Juga kayaknya ini gak tembus hingga ke aplikasi pesan Whatsapp Tema ini bisa kalian temukan dengan judul Cora Dual V12 Ya V12 identik dengan MIUI 12 Kalau dulu cari tema itu gampang-gampang aja V12, V13 itu pasti kita akan temukan tema-tema terbaru dari MIUI dengan karakter tersebut Ataupun MIUI versi tersebut ya Kalau sekarang kita masukkan V14 itu gak ada satupun tema yang nol Walaupun ada itu tema-tema pertama dulu waktu baru pertama kali update ke MIUI 14 Sekarang tema-tema keren itu biasanya nyumput Karena kalau tema keren itu identik dengan judul V14 Biasanya itu sering banget kena suspend Ukuran file-tema ini lumayan kecil ya 16,2 MB sementara untuk desainernya Kotaro Ini kalau gak salah desainernya juga dari Indonesia gitu loh Dan oke ini adalah tampilan untuk di bagian homescreennya Di bagian atas ini ada widget yang cukup keren ya Widget jam hari kalender tanpa adanya perakiran cuaca Hmm sorry ada perakiran cuaca dia berjalan gitu untuk perakiran cuacanya ya Dan disini juga ada shortcut untuk ke pemutar musik Sementara untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah Dan untuk icon packnya kayaknya mendingan diperbesar sedikit ya Karena untuk ukuran dari icon packnya emang dia kecil ya Atau mungkin tema yang pertama tadi yang ukuran icon packnya dia besar-besar banget Dan lagi untuk papan telepon pada tema ini ada perubahan Untuk numerik nomornya dia keren ya Warna-warni gitu kayak ada gelombong-gelombong gitu Kontak detail kontak pada tema ini ada perubahan Dan ini adalah tampilan untuk aplikasi pesan sistemnya Ini adalah tampilan untuk baloncasnya Disini sama ya ada kayak volkadot-volkadot gitu Sementara untuk gesture animasi pada tema ini masih menggunakan tampilan yang standar Begitu perlu untuk tampilan di bagian pil gesture Namun untuk navigasi bar tema ini udah ada perubahan Untuk navigasi barnya dia mirip seperti tema-tema samsung gitu Kontrol center pada tema ini ada perubahan Begitu belum untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya Oh iya, tema ini komotabel dual mode, light mode dan juga dark mode Jadi kalian bebas memilih mau menggunakan light mode atau menggunakan dark mode Sesuai dengan selera kalian Dan lagi untuk setelah atau setting pada tema ini yang pasti ada perubahan Tentang telepon, logo dari Mio M14 disini masih menggunakan tampilan yang standar Kalau saya sesuka untuk tampilan-tampilan yang seperti ini Simple tapi berkarakter gitu Sementara untuk counter volume pada tema ini masih menggunakan tampilan yang standar Oh iya, untuk counter volume tema yang pertama tadi kita nggak lupa Kita lupa untuk reviewnya itu tampilannya sama ya Masih menggunakan tampilan yang standar Hanya di bagian warnanya aja yang udah ada perubahan Sementara untuk reasonnya pada tema ini nggak ada perubahan Dan tema ini saya nggak tembus hingga ke aplikasi pesan Whatsapp Dan oke nih, ini adalah tampilan untuk di bagian lockscreen Wallopernya masih sama seperti yang ada di bagian homescreen Namun saya diberi sini bagian widgetnya yang saya suka ya Dia karakternya besar gitu Widget jam dan juga hari aja tanpa adanya perakhiran cuaca Tapi disini saya ingin ada shortcut aplikasi apapun Termasuk untuk shortcut ke pemutar musik Kalian bisa menggeser ke sebelah kanan untuk membuka tampilan di bagian lockscreennya Ini undik untuk lockscreennya gitu ya Dan oke nih, itu tadi 2 rekomendasi tema keren MIUI 14 Like jika kalian suka dengan video ini Dan jangan laku untuk dislike jika kalian tidak suka Karena itu bisa jadi motivasi saya ke depannya untuk mengembangkan channel ini Sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh